Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbifarma pada video kali ini saya sedang berpetualang mencari secret ingredients bahan rahasia untuk membuat jamu guys jamu Herbifarma yakni saya kasih tau, ini adalah tanaman pule guys, atau pulai kalau bahasa Sunda ini adalah kayu lame guys, kayu lame nah ini ini bergetah seperti ini ya, mirip pohon apa namanya sih, karet ya mirip karet lah ini daunnya membentuk jari seperti ini ini membentuk jari nah ini ini pohonnya bisa tinggi banget, bisa sampai 20-30 meter guys nah ini dia termasuk kenamaan kayu-kayuan ya nanti ini dipanfaatkan bisa bunganya, kemudian daunnya, dan juga kulitnya guys biasanya di banyak yang dijual itu adalah kulit dari batang pule ini ini kasiatnya sangat banyak sekali guys tanaman pule ini nah sudah lihat nih pokoknya tinggi ya guys tinggi tuh nah ini daunnya ya jelas ya manfaatnya sangat banyak sekali guys diantaranya ini bisa menyembuhkan demam ya antipiretik mengandung antipiretik ya tanaman ini kemudian bisa mengatasi obesitas ya bisa menurunkan kadar gula darah ya otomatis bisa bagus untuk penyakit diabetes kemudian ini bisa menurunkan tingkat kolesterol ya di dalam darah kemudian bisa mengatasi ketombe guys ketombe dan kutu rambut nah ini caranya ya kita tinggal gunakan kulit ataupun daunnya kita gecek kemudian dicampur dengan minyak ya bisa minyak kelapa bisa minyak wijen yang sudah dipanaskan nah nanti kita bisa oleskan itu efektif untuk membunuh kutu guys nah ini juga bisa menyembuhkan penyakit gigi guys sakit gigi maksudnya kemudian dia memiliki sifat antibakteri ya jadi bisa membunuh bakteri guys jadi bisa diganti tanaman kina ya pil kina ini bisa diganti dengan pule ya karena bisa menyembuhkan penyakit malaria guys kemudian bisa menyembuhkan diare kemudian dan bisa mengatasi kanker ya dan tentunya meningkatkan imunitas tubuh guys dan bagus untuk dikonsumsi tapi jangan berlebihan ya nah itu guys saya mau ambil salah satu batangnya ini saya mau ambil untuk saya bawa pulang ya oke guys pohonnya tinggi banget saya gak bisa manjat jadi saya mau ambil batang yang paling dekatnya aja saya udah bawa alat ya gobed alias gergaji nah itu ya mungkin cukup sekian dulu ya video saya tentang tanaman pule ya kita lanjutkan nanti di pengolahan pengolahan tanaman pule ini bagaimana ya cara pengolahannya nah ini ini bahan untuk saya jadikan bahan jamu ya untuk saya buat nah ini guys oke demikian terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat dan lebih mengenal lagi tanaman pule ini ya yo assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.